Assalamualaikum Bunda Bunda semua di video saya kali ini saya akan berbagi resep bolu kukus pop es hemat 1 telur bikinnya gampang jadinya banyak sangat mudah terimakasih tonton videonya sampai habis ini bunda bahan bahannya saya pakai 5 sendok makan tepung terigu ini ada 2 sendok makan minyak goreng dan ini 2 sendok makan gula pasir sama setengah sendok teh ovalet atau TBM jenisnya itulah dan ini ada 1 butir telur vanili vanili bubuk dan ini warna makanan warna coklat ini ada susu susu putih 1 bungkus terserah merek apa dan ini ada pop es saya pakai pop es yang rasa coklat cheese terserah bunda mau pakai pop es rasa apa aja boleh dan ini tepungnya saya pakai terigu yang pro sedang ya oke nanti kita akan sambur bahannya pertama kita masukkan telurnya tambahkan gula sama ovaletnya maaf ini di luar hujan ya makanya berisi ini kita kocok begini aja bun kalau mau pakai mixer juga bisa tapi karena ini sedikit aja sih dikocok begini aja juga gampang itu putih ya saya akan lanjutkan kocok pakai pengocokan ini aja kita kocok sampai putih aku berjejak seperti ini ya bun setelah itu kita masukkan tepung terigunya sedikit-sedikit ini tadi tepung terigunya sudah diayak ya hujan-hujan begini bikin bolu pasti mantep pun ya di sini masih hujan terus tidak ada panas oke semilan yang mudah gampang sekali bikinnya kita masukkan susunya ya susu enak rasanya ya enak kita aduk-aduk lagi pelan-pelan supaya adonannya tidak turun bunda ya kita tambahkan vanili bubuknya dan kita akan tambahkan dengan pop ice rasa apa ini tadi choco cheese ya bunda ya oke kita aduk pelan-pelan lagi ditambahkan ke warna makanannya ya oke oke seperti ini bunya lanjut akan kita tambahkan minyak gorengnya bisa juga pakai mentega juga bisa karena ini irit 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 banget modalnya jadi pakai seadanya aja pakai minyak goreng air kita aduk-aduk jadi satu bunda ya selanjutnya selanjutnya akan kita siapkan loyang akan kita kukus oke oke ini sudah siap agar kita masukkan ke dalam cetakan ini cetakannya udah saya kasih minyak goreng ya bisa juga dikasih mentega sama tepung terigu oke ini bunda ya ini udah jadi tinggal kita kukus kita hentak-hentakan dulu ini kita akan kukus jangan lupa dipanaskan dulu tutup pancinya ya ini bunda kukusannya sudah panas ya akan kita masukkan kuenya tadi adunannya tadi dan ini tutup pancinya ditutup pakai kain bersih ya atau serben kita akan tunggu sekitar 25-30 menit sudah matang oke ditunggu oke bunya ini sudah mateng wih ngembang ya ya wayai diangkat oke kita akan matikan kompornya gini bunda ya jadinya ini karena naroknya tadi nggak pas jadi miring kayak gini saya akan kita tumpelek ditumpelek wih masih panas ngebul-ngebul ya ini nanti akan kita hias kita hias dulu ini bunda jadinya ya ini tadi saya hias pakai keju dimakan bubito aja ya wes mantep sekali kita akan coba dulu ini tuh enak hmm sangat-sangat enak sekali hanya dengan satu telur tajam udah menjadi kue yang sangat enak cocok buat cemilan saat hujan-hujan begini ya oke selamat mencoba terima kasih banyak udah menonton ya jangan lupa subscribe like dan komennya ditunggu video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suan